Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kelajinan tangan dari sedotan Nah, ini ada 3 buah sedotan dengan ukuran besar Yang pertama kita gunting cacah Seperti pada video, kita gunting kecil-kecil Sampai selesai Nah, seperti ini Kemudian kita akan Lanjutkannya pada 2 sedotan yang tersisa Nah, seperti ini Kita pipikan terlebih dahulu Kemudian kita lipat Kemudian kita potong menjadi 2 bagian Nah, seperti ini Kita gunting menjadi 2 bagian Jadi, ini ada 4 pisis Yang kita bagi menjadi 2 bagian Nah, selanjutnya kita akan belah pada tengahnya Seperti pada video Nah, seperti ini Kita belah Kemudian kita lipat Dan kita akan gunting Nah, seperti ini Kita kasih pegangan yang sangat kuat Biar kenapa? Nanti biar hasilnya lebih rapih Nah, seperti ini Kita gunting Sedikit demi sedikit memanjang Nah, seperti ini Kita gunting Kita gunting sampai selesai ya Nah, seperti ini Jadi, kita gunting seperti ini Nanti ada 4 pisis Nah, ini kita gunting Kita lipat sedikit pada bagian bawahnya Nah, kita lipat seperti ini Kemudian kita buka Dan kita akan kasih lem tembak pada bagian bawahnya Kemudian kita rekatkan Nah, nanti hasilnya seperti pada video Nah, selanjutnya Ini sedotan Dengan ukuran 3 cm Kita akan buat Daun pada bawah bunga Nah, seperti ini Kita gunting Melengkung Seperti pada video Jadi, nanti Satu Sedotan bisa menjadi Beberapa bagian Nah, seperti ini Kalau kita buka Menjadi 2 bagian Dan untuk melubanginya Kita tinggal Mengguntingnya Pada bagian tengahnya saja Nah, seperti ini Ini nanti Untuk lewat kawat Nah, seperti ini Kita lipat Ini untuk membuat daunnya Kita bagi menjadi 2 bagian Kemudian kita akan Buat seperti daun Nah, seperti ini Kita membuat daunnya Ada geriginya Nah, seperti ini Ada duri-durinya sedikit Kita bentuk Oh, ya Yang belum tekan Tombol subscribe Jangan lupa Untuk ditekan Tombol subscribe-nya dulu ya Nah, seperti ini Kita akan membuat daunnya Nah, seperti ini Kita akan tekan Pada bagian tengahnya Kita bentuk Seperti tulang daun Nah, seperti ini Ini tujuannya Nanti biar pipih Nah, kita bisa serut sedikit Menggunakan gunting Nah, selanjutnya Kita akan merangkainya Kita ambil Yang panjang tadi Kita akan kasih lem tembak Pada bagian bawahnya Kemudian kita akan Lilitkan Menggunakan kawat Nah, seperti ini Kita akan Lilitkan Pada kawat Kita gulung Kita gulung Sampai selesai Nah, seperti ini Kita rem Sedikit pada bagian bawahnya Jadi kita lem Jadi kita lem serata mungkin Biar nanti Hasilnya lebih rapih Nah, selanjutnya Kita bisa buka Seperti pada video Nanti biar Hasilnya bisa mekar Nah, ini selanjutnya Kita akan Menyatukan Kelopaknya Pada bagian Tengah bunga Nah, seperti ini Kita tempelkan Kita tempelkan Pada bagian bawahnya Selanjutnya Kita akan tempelkan lagi Pada bagian bawahnya lagi Jadi, seperti pada video Kita melakukannya Berhadapan Antara yang sudah kita tempelkan Dan yang masih kosong Jadi, kita Tempelkan Berhadapan Nah, seperti pada video Kemudian kita tempelkan lagi Pada bagian bawahnya Tujuannya nanti Biar lebih padat Jadi, biar lebih cantik Nah, seperti ini Kita tempelkan Pada bagian bawahnya Dan kita tempelkan Sekali lagi Ini berhadapan Dengan yang Tadi Nomor 3 Nah, seperti ini Kita tempelkan Jadi, saling hadap ya Nah, ini bunga gerberanya Selanjutnya Kita akan Kasih Daun pada bagian bawah bunga Daun bunga Nah, kita Masukkan Kawatnya lewat Lubang yang kita tadi Buat Nah, seperti ini Kita akan tempelkan Menggunakan lem tembak Biar hasilnya lebih rapih Nah, seperti ini Kita tempelkan Kemudian kita Masukkan lagi Dan kita tata serapi mungkin Nah, selanjutnya kita Lilikan ini Floral tape Atau selotip hijau Pada bagian kawatnya Ini yang banyak tanya Ini dijual di mana Ini saya beli Di toko alat Menjahit Jadi, di toko Perlengkapan Menjahit Menjahit Biasanya jual Selotip hijau Seperti ini Atau floral tape Nah, seperti ini Daunnya kita sisipkan Dan kita lilit Sekuat mungkin Biar tidak Mudah lepas Nah, setelah itu Kita gunting Dan kita rekatkan Pada bagian bawahnya Nah, seperti ini Hasilnya Nah, kalau sudah banyak Seperti ini Nanti jadinya lebih cantik Sub indo by broth3rmax